Dilewati garis Berapa? Ambil elemen yang tidak dilewati garis 5 6 4 Oke? Min 3 Ambil elemen yang tidak dilewati garis 2 6 Min 2 Bisa? Satu Ambil elemen yang tidak dilewati garis Eh tunggu dulu Belum selesai Tandanya ini Ya Perhatikan Min 1 Min 1 Pangkat I Plus G Empat posisi dimana? Posisi letak Empat itu dimana? A Satu Satu Baris pertama Kolong pertama Dengan demikian Min 1 Pangkat 2 Min 1 Pangkat 2 Pangkat 6 Jadinya Plus Betul Paham ya? Min 3 Posisinya dimana? A Satu Dua Baris pertama Satu Dua itu Jadi kalau A Baris pertama Kolong kedua Berarti pangkatnya 3 Pangkat ganjil Min 1 Pasti minus Minus disini sudah ada minus Jadi bergabung plus Paham ya? Satu Satu ini adalah A Satu Diga Betul? Pangkat 4 berarti Berarti? Kalau sudah begini bisa ngerjain ya? Bisa tentunya Empat Kali Tiga puluh lima Min Dua puluh empat Plus Tiga kali Empat belas Plus Dua belas Satu kali Delapan Plus Sebelas Sekali empat Tiga kali Tiga kali Dua enam Mana? Lapan belas Tentang B0 sih Sama dengan Lapan Lapan Tampai Lapan 16 Tampai Lapan Dua puluh Lima Dua Tiga Sepuluh Empat Tentang B0 sih 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 Silahkan diisi sendiri Ini Silahkan diisi sendiri Ayo, 2 berapa? 2 berapa? Min 3 1 4 7 5 4 1 Min 2 7 6 4 Min 3 Min 2 Tandanya 2 Min 5 Plus 6 Min Pokoknya kalau ini min, tengah plus pasti min gitu Selang-seling Tidak diragukan lagi Min 2 Min 2 berapa? Ambil Ambil berapa nih? Min 3 Min 3 5 4 7 4 Ambil 4 Ini loh garis 4 1 2 6 Yang mana? Yang 4 ini? Yang min 2 Oh, yang min 2 berapa? Min 3 Min 3 Oh, 1 Udah dari mana ini tadi ngambil? 5 7 Yang 7 6 6 6 Terus yang 7 4 Min 3 2 5 2 Tandanya Ini 3 x 1 Positif tetap negatif ya Karena min 2 Terus ini Berarti ini negatif ya Ini Positif Gitu ya Bukan cuma itu Kolom bisa loh ya Ngambil kolom bisa Yang ini berarti Kita ambil yang ini Boleh tidak? Boleh 4 2 Dan Min 2 Silahkan diisi Gitu ya? Nah, bisa lah Ngerti maksudnya Itu metode Faktor seperti itu Dan ini bisa dipakai Untuk semua Baik matrik yang Orgunya kecil Maupun yang Yang besar Sekarang verifikasi ya Verifikasi Pakainya Excel Pakainya Excel Ini matriknya yang tadi 4 Min 3 1 2 5 6 Min 2 4 7 Bagaimana cara mencari Determinan ini? Mudah sih Ali Maka Kalau mencari Determinan Berarti ya Kita gak ngasih Ring berapa Gitu gak ya Cuman satu aja Bilangan Sama dengan M Dead Jadi mulainya Semuanya pake M Matrik Dead Matrik Inverse Matrik ULT Kalau sudah Kalau sudah Begitu Untuk mempercepat Tekan Tab Langsung Keluar Bisa ya Bisa ya Next Kofaktor Nah Nah Ini Report Condensation Pivot Condensation Pivot Apa ini artinya Tidak Kofaktor Tidak Kofaktor Sampai Kofaktor Lihat ini formatnya dulu Formatnya dulu Apanya yang beda itu Ini A11 Ya A11 Terima kasih